Kita ke Siantar, Sumatera Utara, Tribuners Warga Serbelawan Simalungun, Kejawa dengan penanganan era sudis Sasamen, maksud saya Sasamen Saragih, pematang Siantar yang memandikan jenazah istrinya. Pria tersebut protes selantaran proses pemandian jenazah sang istri dilakukan oleh pegawai laki-laki rumah sakit. Proses memandikan jenazah dikatakannya juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Fauzi Munte lantas mengambil langkah hukum terkait apa yang dialaminya. Ia menyebut setidaknya ada empat petugas pria sebagai perawat yang memandikan jenazah sang istri dan tidak menjalankan syariat Islam. Puasa hukum Fauzi Muslim Akbar juga meminta agar seluruh foto jenazah istri kelayannya dihapus dan tidak disebarluaskan. Dalam temu pers di kantor MUI Jalan Kartini, Kelurahan Banjar, Kejamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Kuasa hukum meminta pihak RSUD agar memberikan dokumen administrasi yang belum diserahkan sebelumnya pada keluarga. Muslim mengatakan bahwa kasus ini akan dipelajari dan dilaporkan. Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar satu dari pegawai RSUD bernama Deddy Agus dilakukan pencabutan izin bila mayid. Deddy sendiri diketahui menjadi satu di antara pegawai RSUD yang memandikan almarhum istri dari Fauzi. Pak MUI maupun duanya-duanya datang kemari untuk menyampaikan seluruh kesahnya. Kami dari PORES sudah bermusyawarah. Tapi untuk pengaduan kan belum dibuat pengaduan ataupun mereka juga masih berupaya untuk secara kekeluargaan ataupun secara musyawarah. Mereka hanya menyampaikan bahwa setelah terjadi rasa sakit lah, sakit hati bahwa keluarga almarhumah melihat tidak sesuai dengan akidahnya. Tidak sesuai dengan akidahnya sehingga menyakiti hati suami, suami almarhumah juga beberapa saudara-saudara kita dari MUI. Jadi mereka berharap ke depannya sesuai dengan akidah agama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!